bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudari kosaiman tau gak teman-teman pada saat ada pembahasan tentang keutamaan siapa yang lebih besar pahalanya antara seorang muazzin atau seorang imam yang memimpin sholat kalau seorang imam dia bisa mendapatkan panin pahala orang-orang yang sholat di belakangnya tapi kalau seorang muazzin dia bisa panin pahala seorang imam yang memimpin sholat dan juga seorang makmum yang sholat di belakangnya namun ada yang lebih besar dengan itu yaitu orang-orang yang telah membangun masjid ini orang yang telah membangun masjid ini dia panin pahala seorang muazzin dia panin pahala dari seorang imam dia juga panin pahala dari seorang makmum yang sholat di belakangnya juga aktivitas ibadah lainnya yang dilakukan di masjid ini maka teman-teman yang rahmatnya Allah ikutlah partisipasi dalam pembangunan masjid ini dan teman-teman yang sudah melakukannya sudah kami realisasikan di bangunan ini dan inilah bukti nyata bahwasannya harta teman-teman sudah ditanamkan jadi teman-teman yang belum ikutan ikutlah partisipasi dalam pembangunan masjid islamin sandraha pati ini barikalahupikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati